Intro Mimpi petani di Dusun Sendang Sari, Kalurahan Terong, Kapanewan Delingo, Bantul untuk meningkatkan produktivitas pertanian kini telah terwujud. Sebuah talut sepanjang 184 meter, 8 unit gorong-gorong, serta 4 jembatan telah selesai dikerjakan. Keberhasilan tersebut berkat sistem kerja yang cepat dan tepat dari TNI Manunggal Membangun Desa yang digelar Kodim 0729 Bantul bersama masyarakat. Akses jalan yang menembus hutan dan terjala ini sebelumnya hanya terbatas untuk kendaraan roda 2 saja. Namun kini, selain lebih besar, jalur juga telah menembus kawasan wisata hutan Pinus Pengger. Hasil ini diresmikan secara langsung oleh Wakil Bupati Bantul dan Komandan Kodim 0729 Bantul ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pembukaan akses jalan. Bahkan proyek yang dikerjakan selama 30 hari tersebut diklaim mampu menghemat anggaran hingga 35 juta rupiah yang dianggap sebagai capaian overprestasi. Apabila dikerjakan proyek ini seperti menggunakan jasa atau pihak kurungan begitu, ini ada efisiensi kurang lebih sekitar 40 jutaan. Jadi harapannya ke depan program ini tetap berjalan, tetap berlangsung, karena banyak manfaat yang diperoleh khususnya masyarakat setempat dari program TMMD ini. Tak sekedar sebagai penunjang sektor pertanian, capaian tersebut juga diharapkan mampu membangkitkan sektor ekonomi masyarakat melalui potensi jalur jip wisata. Itu sudah bisa dilalui roda empat dari RT4 sampai RT2 menuju pinus pengger. Dan akses nantinya bisa untuk mengembangkan, selain untuk pertanian, untuk bisa mengembangkan wisata di pinus pengger. Baik untuk trap jeep. Menghabiskan dana sebesar 325 juta rupiah, program TMMD Sengkuyung Tahap 2 ini turut melibatkan 115 tenaga pekerja setiap harinya, baik dari TNI Polri, Tagana, Linmas, unsur Pemda, dan masyarakat. Selain infrastruktur jalan, proyek tersebut juga menyasar pembangunan rumah tidak layak huni dan bangunan sekolah taman kanak-kanak masing-masing satu unit. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adit TV.